Oke what's up teman-teman balik lagi di channel adukim teman-teman dan hari ini gua ditemani oleh apaan tuh ya Total Grand Prix 2T teman-teman ini versi jadul jadul banget teman-teman ya jadul banget karena dari kemasan dan logonya aja udah beda banget teman-teman dan sore hari ini hari Minggu teman-teman minggu sore gua mau test ride bersama Total Grand Prix itu teman-teman teman-teman hari ini gua udah kasih setelan maksimal ya gua kasih setelan basah karena rencananya nanti di ujung jalan gua akan coba untuk sedikit nyari top speed kali ya ya nggak top speed banget lah agak-agak sprint dikit-dikit lah teman-teman ya karena gue juga pengen tahu nih limitasinya sampai mana teman-teman karena kemarin-kemarin tuh gua coba kok kayak kurang memuaskan gitu oke ini gua juga udah pasang speedometer di HP mudah-mudahan nanti tercatat berapa kecepatan maksimal yang bisa gua dapat teman-teman ya mudah-mudahan enak tarikannya responnya di FM tinggi dan juga top speednya dapet teman-teman mudah-mudahan oke ya sudah kita jalan-jalan sore dulu teman-teman ini masih jam setengah ya 15 menitan atau setengah jam cukup kali ya Oke kita coba selip-selip dulu sekalian manasin mesin teman-teman sebarangnya untuk untuk RPM rendahnya udah cukup nyaman ya teman-teman ya RPM rendahnya tuh kayak buat jalan santai macet-macet itu enak tenaganya tuh lembut ya masuk RPM tinggi gua sebenernya belum nyoba secara signifikan temen-temen seberapa enak tuh kali ini RPM tinggi kayak misalnya kayak gini nih hai 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 tip depan jalanannya rame temen-temen ya tanya gua dimana ya di itu kali ya apa namanya landasan pacu kali ya agak majuan Sonola gitu teman-teman Oke seorang mau kemana nih lurus pagi agak belok agak aduh gue kita jangan gaspol gaspol dulu karena belum waktunya ini sebatas manasin mesin dulu teman-teman sore sore begini dua tak banyak banget dah satu minggu dulu dua tak rame banget ada yang sopan ada yang berbalan macam-macam pokoknya deh tapi mudah-mudahan ya mudah-mudahan gua tuh kalau naik motor tuh disaksikan menjadi rider yang sopan ya teman-teman mudah-mudahan namanya mungkin aja pas gua hilaf ya kan nyalip pikiran nggak sopan karena gua pribadi sendiri ya gua sendiri sebenernya gua nggak suka teman-teman melihat joki-joki dua tak yang nggak sopan tuh gua nggak suka banget ya misalnya ada anak kecil masih digeber RPM tinggi itu gua nggak seneng banget tuh terus asapnya ya asapnya yang ngebul parah itu gue sebenernya kurang kurang-kurang serp gitu melihatnya kalau gue sendiri ini sih memaklumi kalau untuk asap ya cuma kalau buat orang lain kan jadi kurang enak dilihat gitu teman-teman merusak sitra ya tapi memang kalau mau nggak berasap ya jangan naik motor sebenernya jangan pilih dua tak itu resiko sih cuma kalau gue pribadi disuruh milih mendingan gua kebut di saat jalan kosong atau memang di tempat jalanan yang digunakan untuk jalan kenceng dan dengan asap yang sedikit teman-teman gitu kalau gua pribadi ya oke ini udah ketemu jalannya men kita gas cukup-cukup yuk masuk ke tempat nggak tahu berapa nih co ajar wuuh bensin gua abis apa lupa gini bensin gua tuh we berapa ya tadi ya lumayan agak ini ya untuk dapet kecepatan segitu kayaknya tadi ada bunyi tit itu itu kayaknya 100 km per jam teman-teman lumayan agak berjuang ya terdapat kecepatan tepe tapi ya kita coba kita coba lagi teman-teman kita coba lagi santai santai dua kali gas tuh ya ini tepatnya agak enak jadi gua lebih berani ketimbang di pinggir danau udah gitu kan emang ini jalurnya mobil nih sebenernya teman-teman jalur mobil nih jalur cepat oke nah ini kalau untuk ngetes RPM rendah tuh begini teman-teman kalau dipakai buat keluar tikungan enak biasa gua nilai enak kita gas lagi teman-teman dapet berapa kesempatannya Cuk anjir pada ke kanan Cuk rame 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 nggak bisa Cuk nggak bisa nggak bisa nggak dapet nggak dapet lama naiknya terlalu lama ya anjir berapa tuh dapet cepet nggak tuh hahaha nggak lihat gua anjir oke naiknya lumayan lama ya teman-teman ya sampai dapat kecepatan yang benar-benar gua suka benar-benar optimal kayaknya naiknya agak lama teman-teman tadi sempat ada bunyi tit 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 itu tadi dari aplikasinya gua setel kalau misalnya udah sampai 100 km per jam maka akan bunyi seperti itu teman-teman jadi ya untuk dapat kecepatan 100 meter per jam tadi masih lumayan agak lama itu gunanya agak lama tapi masih dapat masih dapat masih dapat karena ada yang udah dia lama enggak dapet 100 kilo itu ya itu namanya kurang-kurang enaklah berat gitu kalau ini tadi eh sedikit berat cuma masih dapat alamaklah jadinya ya jadinya terkesan agak lama gitu naiknya seinget gua sih malah tarikannya lebih enak adenya teman-teman yang total eh high performance 500 itu loh yang harganya 40 ribu tuh 40 ribuan 45 apa 47 sekarang tuh ada yang 30-an kurang eh 40 kurang dikit gitu ada juga nah itu malah lebih enakan yang total itu teman-teman total high performance 500 teman-teman nah jadi ya hasilnya kayak begitu teman-teman untuk dapat top speed cepat itu agak lumayan sedikit ya sedikit aja sedikit berat akselerasinya kuranglah DRPM tinggi teman-teman cuma dibawah tuh gua aku lembut banget nah kayak oli enak oli yang gua bilang lembut itu teman-teman ngetesnya enak kayak begini nih jadi pas macet jalan-jalan santai begini yang rapet-rapet nih digas tipis-tipis enak tak gitu digas tipis-tipis nurut apa enggak gitu tuh kalau dia nurut dan responnya bagus gua menilai bagus begitu temen-temen karena ada yang nembak-nembak saking galaknya ya nih ini masih nurut tuh ser jadi buat manuver tipis-tipis itu enak ada yang berat jadi mesti buka gas gede dulu baru dia mau berat batnya kalau ini masih balance 100 balance jadi gampang dikendalikan motornya teman-teman kayak gitu nih sampai copot nih kunci gua nih memang kunci gua udah agak ini sih seleksi kayaknya Udah dapet bagus gue kayak gitu temen-temen ya gimana pendapat kalian nih kalau menurut gua sih ya agak kurang lah di atas tuh kurang kurangnya kayak gimana nanti akan gua ceritain di video full review-nya aja teman-teman cuma ini sementara ini datanya yang gua dapat seperti itu temen-temen ya karena sebelum-sebelumnya itu gua ngetes sampai di limit cepet itu gua enggak tahu seberapa lama kayak gitu temen-temen jadi gua butuh alat bantu yaitu aplikasi temen-temen karena akhirnya ketemu ya sudah teman-teman gimana teman-teman kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya temen-temen oke buat yang udah pernah nyoba bisa bantu temen-temen bantu komen di kolom komentar kita juga sharing gue juga pengen tahu gitu performa dia ketika di masa jayanya itu seperti apa sih oleh total Grand Prix jadul ini temen-temen ya oke thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati